Uang sebanyak 2,8 miliar rupiah milik 5 orang nasabah Bank BNI Cabang Ambon akan segera dikembalikan. Hal ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung RI. Dalam amar putusannya menyebutkan menolak permohonan kasasi PK Bank BNI Cabang Ambon. Kuasa hukum 5 nasabah Bank BNI Cabang Ambon yang tabungannya dibobol pada tahun 2019, Lutfi Sanaki menjelaskan, 5 dari puluhan nasabah yang tabungannya dibobol itu uangnya akan segera dikembalikan. Lutfi Sanaki selaku kuasa hukum bersama 5 orang kliennya, hari ini mendatangi manajemen Bank BNI Cabang Ambon, menanyakan perihal pengembalian uang mereka. Manajemen Bank BNI Cabang Ambon menyanggupi akan membayarkan uang 5 nasabah tersebut senilai 2,8 miliar rupiah. Pemimpin Adilan sudah ingkrah putusan MA, terakhir putusan PK, dan kami memang bersyukur pertemuan tadi sudah dijelaskan bahwa disiapkan administrasinya, tinggal persetujuan pusat karena administrasi juga sudah jalan. Kalau pusat hari ini dia ditujuinya, besok sudah bisa dikembalikan, jadi perkembalian panjang yang dilelakan itu mudah-mudahan bisa berakhir dengan banyak. Risma salah satu dari 5 nasabah Bank BNI Cabang Ambon yang uangnya dikembalikan mengapresiasi niat baik pihak bank. Kali hari ini kita menerima tambah baik, artinya sudah sampai ke tahap bagaimana mereka mekanisme pembayarannya seperti apa kita sudah jelas, jadi tinggal tunggu informasi kapan mereka menelpon kita. Hari ini kita sudah bisa buka rekening, kalau belum ada buka rekening, mau buka rekening, supaya mereka bisa langsung setelah informasi dari pusat, mereka juga langsung masker ke rekening. Dalam Januari, kalau sebelum masuk Februari, mereka sudah melakukan transaksi ke rekening. Sesuai amar putusan Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan kasasi Bank BNI Cabang Ambon, dalam waktu dekat uang mereka akan dikembalikan pihak bank paling lambat akhir Januari 2024. Boy Nahrun, Edmond Tupuan melaporkan.